Ini adalah hari bayangkara ke-74 pada 1 Juli 2020, Kepolisian Republik Indonesia memberikan pelayanan khusus bagi warga yang akan membuat SIM baru atau mengurus perpanjangan masa berlaku. Di Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan disediakan sebanyak 490 voucher terkait program ini. Voucher ini diperuntukkan khusus bagi warga yang lahir atau berulang tahun pada tanggal 1 Juli yang juga merupakan Hari Bayangkara. Hari Bayangkara ke-74 tahun 2020 ini, kita Direkturat Lawu Lintas dan Pores Jajaran itu membantu masyarakat sebanyak 490 SIM yang dibebaskan PNBP-nya dibantu dari pihak ketiga untuk rekan-rekan, masyarakat, sodara-sodara yang pada tanggal 1 Juli berulang tahun. Jadi yang lahir tanggal 1 Juli. Tapi tentunya harus melengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan. Kemudian ada juga masyarakat atau sodara-sodara kita yang kita bantu PNBP-nya dengan menjawab kuis di media-media sosial kita. Jadi ada IG kita, ada Facebook kita, ada Twitter kita. Nanti rekan-rekan masyarakat bisa masuk follow media sosial kita, kemudian menjawab. Selain untuk mereka yang lahir pada tanggal 1 Juli, sebanyak 100 voucher juga disediakan melalui kuis untuk masyarakat umum yang digelar melalui media sosial Ditlantas ataupun RTMC Polda, Kalimantan Selatan.